Bukan budidaya jamur jerama dengan manol itu kalau manol kita memerlukan tenaga kerja Jadi tenaga kerja itu agak banyak jadi maka hasilnya tidak akan maksimal terima kasih untuk kedatangan Bapak ke tempat kami baik pertama kali untuk membudi daya jamur tiram itu kita harus punya didik dulu Pak kita kalau saya disini membuat bibit jenis bibit yang saya buat yaitu jamur tiram putih varian Thailand jamur tiram putih varian Florida jamur tiram warna coklat jamur pink kalau untuk buat bibit jamur tiram putih sudah ada semua bibit putih coklat maupun putih kalau untuk pembuatan log media tanam seperti ini serbu gergaji dedak dedak tadi terus dolomit dan air pertama itu sebu gergaji dedak dengan itu dicampur diaduk menggunakan mixer atau molen yang kami buat nah setelah diaduk dituang terus dikompos dikompos selama minimal satu malam gunanya untuk mengurai bahan-bahan yang itu tadi nah setelah dikompos baru itu kita masukkan kedalam plastik-plastik yang saya gunakan yaitu plastik PP dengan ketebalan 0,4 nomor 18 panjangnya 35 nah untuk memasukkan itu enggak mau aja pakai hal itu memasukkan seperti kita bikin menanam di polybag dimasukkan ke dalam plastik dengan berat kira-kira kurang lebih 1,2 1 kilo 2 on setelah dimasukkan ke dalam plastik semua baru dipres menggunakan alat press nah setelah itu setelah dipres baru dikukus ada pengukusannya di belakang terus mengukusan selama 7 jam eh suhu maksimal 100 tapi kebiasanya saya itu maksimal cuma 98 derajat setelah dikukus selama 7 jam besoknya kalau sudah dingin baru dikeluarkan setelah dingin baru kita masukkan bibit jadi bibit apa yang kita inginkan apabila misalkan mau bibit jamur tiram warna coklat jadi kita kasih bibit jamur tiram warna coklat nanti hasilnya seperti ini tunggu dan apabila kita menginginkan jamur kuping nanti hasilnya seperti ini hasilnya atau kita pakai jamur tiram warna putih seperti ini hasilnya nah setelah dimasukkan ke dalam plastik bibitnya kurang lebih satu kalau dari saya itu satu puluhnya 25 pemasaran sampai saat ini jamur tiram dipasarkan bisa jamur tiram segar bisa jamur dibikin turunan bisa turunan itu jamur crispy jamur tiram crispy jamur tiram selama ini masih dititipkan di badan usaha milik desa bundes bersama di daerah Teluk Bogam mengulas dari pembicaraan yang sebelumnya ini saya memperkenalkan ini adalah alat untuk menuris ingat itu crispy dan tahan sampai lima bulan sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari pemerintah desa batu bulaman sangat mendukung kegiatan posyantek desa batu bulaman dengan inovasi teknologi tepat guna sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati